Hai guys kembali bersama dengan gua Android gamers teman-teman kali ini kita akan bermain game the Pirates of the Caribbean hunt teman-teman ya oke sebelum kita masuk dalam gamenya saya ingin menjelaskan sedikit tentang game ini teman-teman ya walaupun game ini sudah lama sekali sudah cukup jadul ya kamu bisa bermain game ini secara online maupun offline ya sebagai seorang bajak laut teman-teman kita bisa melakukan banyak hal di dalam game ini ya seperti menyelunduk menyelundukkan barang-barang terlarang kemudian melakukan perampokan penyerangan kapal teman-teman dan masih banyak lagi ya kemudian kita bisa melakukan perdagangan kapal juga teman-teman Oke jadi langsung ngomong aja teman-teman tanpa berlama-lama kita bermain aja kita tinggal mulai aja di sini teman-teman ya kita sudah masuk ke dalam hahaha gamenya dan kalian bisa lihat untuk grafiknya di sini sudah cukup Wow teman-teman sudah cukup amazing banget dan sekarang sudah ada burung teman-teman di sini ada tiga ekor ya empat ekor teman-teman kemudian langitnya ya kalian bisa lihat untuk langitnya Wow ya grafiknya udah lumayan oke lah untuk versi Android dan bisa dibilang game ini salah satu game terbaik untuk dalam kualitas grafiknya teman-teman ya karena sudah seperti di kehidupan nyata kita apalagi terlihat lautnya teman-teman lautnya udah seperti di lautan kita ya jadi gambarnya udah memang perfect menurut gua sih teman-teman ya Oke jadi ini masih ada dalam proses tutorial dan kemudian itu di sebelah kanan teman teman-teman kalau yang biasanya itu bermain di sebelah kiri sekarang kemudian itu di sebelah kanan kemudian untuk menjalankan kapal bajak laut ini teman-teman ya Oh ya kita bisa melihat langsung dari arah kapal eh dari dekapal teman-teman untuk menjalankan kapal ini kita membutuhkan layar ya nah disini ada layar kita tinggal klik aja dan buka layarnya kayak gini ya kemudian eh ada tuh tanda warna biru jadi kita seperti ada navigasinya temannya untuk berlayar ke arah mana yang ingin kita tuju tapi sini kita disuruh untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berada di lautan teman-teman ya ya ini barang-barang yang udah di barang-barang yang tertinggal dari kelompok bajak laut yang tenggelam sebelumnya ya ya kita disuruh mengambil barang-barangnya ini Oke kita tinggal berhenti aja kemudian ambil barangnya seperti ini dan barangnya ini kita bisa memperbaiki layar kapal kemudian ini apaan ini hanya untuk dijual teman-teman ya Oke lihat kita menangkap kapten sedikit basah tapi tak buruk dari pada saat kita buang kemari malam Oh ini jadi ini barang yang barang mereka temennya yang tertinggal jadi ceritanya ini kapal mereka yang sebelumnya adalah Lilith namanya Lilith dan setelah membuang barang-barangnya mereka pergi berlayar berlabuh di suatu tempat kemudian membeli kapal yang baru yaitu kapal yang serang kita gunakan sekarang ini Oke jadi seperti itu ya singkat ceritanya hmm oke oke kita akan kembali ke merca lho Oh ya oke di sini ada petanya teman-teman nah kota ini adalah kota teman-teman ya kota yang terbuka baru satu aja dan masih banyak kota lagi yang akan terbuka teman-teman ketika semakin lama kita bermain di game ini ya jadi karena kotanya masih satu kita berlayar dan sini ada atur pelayaran teman-teman eh kita bisa mencintangnya dan bisa tiba kapan saja teman-teman ya kapan saja di malam hari atau di siang hari kalau kita mencintang yang di bagian sini eh masa tempuhnya itu naik teman-teman ya kalau kita tidak mencintang teman-teman mencintang di bagian sini masa tempuhnya itu atau perjalanannya itu hanya memakan waktu 14 jam teman-teman kemudian kalau kita mencintangnya itu akan memakan waktu sekitar 20 jam jadi akan lebih lama karena disini keterangannya atur pelayaran agar tiba di siang hari jadi kita akan tiba di kota tempat ini ya Marchaibu eh hmm pelabuhan besar ini agar bisa tiba di siang hari teman-teman Oke jadi tentingan berlayar aja oke sekarang kita sudah sampai di kotanya teman-teman hanya satu detik sudah sampai ya padahal waktu itu 20 jam loh Marchaibu lagi aromanya seburuk kemarin Captain menurutku meski memperbaiki lilit hari ini aku pulangkan perawak kau cari kedai jual semua barang Oke jadi kapal lilitnya ini enggak benar-benar tenggelam teman-teman eh tapi karena rusak ya ini adalah kapal pertama sama mereka kapal yang sudah tua dan tujuan mereka di sini adalah memperbaiki kapal lilit teman-teman Oke jadi langsung aja kita DX aja kayak gini kemudian barang yang sudah kita kita kumpulkan tadi ya dijual aja teman-teman semua karena saya sudah cukup mahir hahaha ya menjual barang itu agar bisa mendapatkan koin teman-teman uang ya sudah dapat uangnya kapten saja memperbaiki lilit kepada itulah pecahkan nombongnya seolah dihantam riang prih kegalangan kapal membayar perbaikannya Oke emm Yap ini adalah kapal lilitnya dia teman-teman Oh ternyata kapal Hai ah penjelasan gua kesana kemari teman-teman ya ternyata kapal lilitnya ini yang ini teman-teman ya kapal yang sering kita gunakan hahaha sorry 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 soalnya kalau di tempat dimana kita berlabuh dulu itu ada kapal juga teman-teman gua kira itu adalah kapal pertama mereka ya kapal yang sudah tua Oke jadi kita tinggal perbaiki aja semua kayak gini Oke kita klik disini kemudian perbaiki secara total Yap seperti itu Oke perbaikan sudah selesai kapten kita siap membawanya ke laut kapten lihat tanda hijau di peta kesanalah kita mesti berlayar Oke jadi kita harus melihat-lihat emm tanda-tanda yang ada di peta agar kita bisa berlayar kesana teman-teman ya Oke nah disini adalah tempatnya pengluci for kos menghabiskan banyak koin emas membeli lokasi kandasnya kapal harta Spanyol dari Pak tua Juan Gartem jadi ini seperti cerita yang ada masa lalu teman-teman ya ya mungkin diangkat dari cerita-cerita dulu teman-teman hahaha Oke kalau ia benar sementara kita bakal kaya kita sebagai sana sebelum ada yang mengetahuinya Oke jadi kita bisa menimu mengaturnya dengan agar bisa tiba-tiba di siang hari juga Hai perjalanannya satu jam eh satu hari lepan jam temen kita sudah sampai kapten lihat disana Astaga perangnya dipenuhi Tommy saw Tommy saw ini adalah tong yang meledak temennya di atas laut kalau kita menyentuh tong itu orang itu akan meledak tak boleh terlanggar kita bakal terlempar ke neraka hahaha kata-katanya juga ya dari dari emm anak buah kapal sesuatu semua penentang itu harta kita kita mesti angkat peti-petinya itu dengan amat hati-hati Oke dimana kita bisa teropong teman-teman ya agar bisa melihat di mana harta itu Oh ya di sana teman-teman ya kotak-kotak yang terapung dan disana ada tong beledak Oke kita tinggal ke merentangkan layar teman-teman kemudian berlayar yay oh ya di sini sama ada mode speed up ya jadi kita bisa mempersingkat waktu seperti mencetak yang bagian ini agar waktunya itu berjalan lebih cepat teman-teman Oke sebelum sampai kita hilangkan percepat waktunya agar enggak terlewat teman-teman ya Hai agar kita bisa berhenti di tempat ini di sini teman-teman dengan sempurna oke jadi seperti itulah emm penjelasan singkat dari gua teman-teman untuk tim ini jadi langsung aja kita bermain ya nyanyi saja kapten awak kapal kita tak senang kata mereka kita mah bisa waktu seminggu dan mata ini tak bernilai banyak hanya ukuran mata merauka terjelas bukan hak kapal harta kita Oh ya dan cigar dem ini adalah bos ya bos teman-teman bos yang bisa kita lawan emm kapan saja agar kita bisa memiliki sebuah pulau ya Oke gimana nih kita harus kembali kemarca ibo kapten mereng kita kosong sebelum mengerjakan hal lain kita butuh amunisi mempirlah digerai barang beli 50 bola meriam jadi ini teman-teman emm kita tinggal jual aja yang ini dan kita sudah mendapatkan koin sebanyak 116 dan ditambah lagi jadi 140 kemudian ini masih dalam tutorial teman-teman eh kita disuruh membeli bola meriam sebanyak 50 ya tapi kita meh beli 140 aja agar banyak teman-teman ya saatnya kita mengunjungi garden dan meminta penjelasannya dia bersembunyi di pangkalannya akan keberi tanda di peta tangkor merah Wow jadi ini adalah bosnya teman-teman ya Nah ini dia pangkalan yang kalau kita memenangkan pertempuran di sini teman-teman kita bisa memiliki pangkalannya ini teman-teman ya yang bernama Cabo de la Villa Wow John Garam pernah menjadi bawahanmu sepekan lalu dia menjual kabar tentang poin kapal atas Spanyol Anda melengkap emas sama yang dimiliki orang-orang yang babababla dan berlayar aja teman-teman hahaha itu dia kapal garden Kapten tunggu dia hendak memberi kabar atau sial parka meriamnya terbuka ya kita ingin kerangkom kapal kita teman-teman kita harus bersiap-siap dan menyerangnya tahun ya Oh itu dia kapalnya teman-teman Oke arahkan meriam Oke di bagian sini putar kemudi teman-teman kita putar kuni ada jarak tembaknya ya ada jarak tembak teman-teman oke dan yang berwarna biru itu adalah arah angin ya arah angin kalau kita berlawanan dengan arah angin kapal kita akan melambat teman-teman dan bahkan bisa berhenti sama sekali karena enggak ada anginnya ya Oke arah yang tepat dan shoot tung 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 haha Oh oke reload 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 Wah oke ketimbang aja shoot meriam gua kehilangan satu teman-teman meriam ya salahnya orangnya oke kitanya berputar-putar seperti ini Oho melawan kau ya merasakan kau ya Oke karena mengkapal sentami kebanyan berarti pangkalnya tidak terjaga itu tempat yang kita butuhkan kita berlayar untuk menguasainya Oke tegorak putih Oke kita akan mengambil barangnya terlebih dahulu teman-teman sebelum kita pergi mengambil markas dari si garden ini ya karena orangnya itu udah meninggal kita udah membunuhnya dia udah mati dan ya waktunya untuk mengambil alih pangkalannya teman-teman oke kita sudah sampai hentikan layar eh hentikan kapal dengan hahaha ambil semua dan nah ini ya ini tempatnya teman-teman ya kita sudah memiliki satu tempat untuk membangun dan mengelola perdagangan-perdagangan teman-teman ya Oke di tempat yang berlayar inilah pangkal lembar kita tempat yang bagus lengkap dengan gudang lihat ke dalam ambil semua barang-barangnya Oke di sini kemudian di sini ambil semua barang-barangnya pindahkan kabar bagus Captain semua pelabuhan sekitar di peta garten telah ditandai kita bisa lihat kita bisa dapat untung dengan menjual di tempat yang menghargainya dengan mahal ya Oke jadi kita bisa menjual barang yang sudah kita ambil tadi teman-teman dengan harga yang mahal ya Oke ayo berlayar salah satu pulau tersebut oke kita akan pergi nah yang berwarna merah ini kalian bisa lihat ini adalah apa ya eh rempah-rempah teman-teman kalau yang berwarna merah berarti harga jualnya itu turun ya kalau yang berwarna hijau harga jualnya itu naik teman-teman Oke kita akan pergi coba ke Ford Southman ya nah kita sudah sampai teman-teman dan di sini ada pembelian kapal ya Nah di sini tak ada merek-merek kapalnya seperti kapal militer ya yang pertama itu cutter dengan 12 orang kemudian memiliki 10 meriam teman-teman dan kapal-kapal yang lain yang lainnya ya Oke kita nggak perlu itu kita akan menjual barang yang sudah kita kumpulkan tadi yaitu bubuk misau kemudian kapas dan juga gula teman-teman sekarang itu sudah mempunyai uang ya waktunya membajak akan kutandai semua sasaran baru di peta beserta catatan dan singkat pilihlah salah satunya lalu berlayar lah ya kita kumpulkan 300 koin emas Oke yang ini ya korum nanti drum dia akan membayar harga berpikir koin setiap parang dan ini ada misi teman-teman ya kita akan menyelesaikan misi-misi kargo ini ya Oh tadi gua punya room teman-teman tapi gua udah menjualnya hahaha kita akan melihat harga room di sini ada rumah adalah em ini gula harga room di sini harga room hanya 15 teman-teman harga room di sini adalah 11 untuk satu tahun drum teman-teman dan kalau untuk di sini misinya itu dia akan membayar seharga 23 koin teman-teman ya ini ya ini ini adalah misinya dulu temennya kita akan menyelesaikan misi ini terlebih dahulu kemudian kita pergi berlayar ke pulau yang selanjutnya Oke kita tinggal berlayar aja jadi akhirnya tiba di malam hari teman-teman ya Nah ini adalah pemandangan laut di malam hari Wow cukup amazing banget temen-temen hahaha gua aku memang grafiknya oke teman-teman ya dan game ini bisa berdimainkan secara offline juga terserah kamu mau bermain online ataupun offline temen-temen eh kalau malam hari tong produknya itu agak samar-samar temen-temen ya agak samar-samar Oke kita akan berlabuh hop kita ambil semua barang kemudian kita akan berpindah tempat ke tempat yang satunya lagi nah di sini oke gua harus cepat teman-teman agar bisa mempersingkat waktu haha kalau kamu mau bermain game ini teman-teman ya mungkin hanya melihat-lihat aja di Google Playstore dan mungkin setelah melihat permainan ini kamu ingin mencobanya kamu tinggal cari aja di Google Playstore dengan nama The Pirates of the Caribbean Haunt teman-teman Oke segit lagi tekan sampai Hattie dengan Tom peledak hahaha oke turunkan layar hentikan kapal dan ambil semua barang-barangnya ambil semua Oke sekarang kita sudah memiliki banyak banget barang temen-temen Oke sekarang saatnya untuk berlayar ke koro dan di sini sebenarnya ada juga kapal dagang yang melarikan diri teman-teman ini kapal yang cukup kecil banget tapi karena muatan kita sudah mulai penuh jadi nggak akan cukup untuk mengambil barang-barang secara setelah merampok kapal ini temen-temen ya Oke kita akan berlayar ke sini untuk menyelesaikan misi yang tadi ya karena dia membayar kita 23 dolar untuk satu tongrum dan di sini Wow ya kita kaya hahaha Wow kita kaya saudara-saudara dengan senang membeli muatan kita Kapten dia membeli muatan kita seharga 23 koin emas dan totalnya itu 437 koin ya Oke tutup katanya orang yang konfiden bercakap maksudnya merambah perairan yang baru pagilah ke gerai barang belilah peta kepulauan windward Oke di sini gerai Kepulauan Kepulauan Rainbow Oh ya ini temen-temen ya Kepulauan Windward teman-teman harganya 300 koin teman-teman ya jadi kita tinggal beli aja Oke keberadaan sini ada emas gratis juga ya senilai 250 koin emas cuma-cuma ini ini ya kita harus menonton sebuah iklan Oke karena kita hanya disuruh untuk membeli peta kepulauan Windward jadi kita hanya beli yang ini ya Oke kita tinggal beli aja sudah ya ember di sini ada peta baru juga peta puerto Rico waktunya 500 koin emas Oke nantilah nanti kita akan membeli pulau itu ya eh peta itu hahaha Oke peta bagus kapten bandar baru untuk berdagang perainnya dipadati kapal kita kalamkan beberapa kapal sebagai pengalaman tempur Oke kita harus membayar pajak juga teman-teman di rumah kita sendiri ya eh bukan ya ini di tempat ini kita harus membayar pajak juga teman-teman ya Oke kita akan menjual barang-barang yang ini teman-teman agar bisa mendapatkan koin emas juga Yap sudah selesai kemudian eh kapalnya tadi rusak ya kita memperbaiki aja dulu kemudian ini apaan ya nama kapalnya lilit hahaha ini apaan Oh mengganti warna kapal ya kemudian ini apaan Oh ya ini Aduh dijual semua orang-orangnya nggak ada kru dong hahaha Oke kita tinggal beli lagi ya Meningkatkan ini teman-teman nggak ada ya Meningkatkan kapal kita belum ada teman-teman Oke disini ada dua kapal yang bisa kita hajar teman-teman Hai semua kapal bersama untuk berlayar bales sedikit satu kapal menjadi siap berlayar Oh sorry kapalnya itu ya Oke siap berlayar kemudian langsung aja kita akan langsung pergi bertempur bersama dengan kapal kater Iya di depan Iya di depan ia berusaha kabur Kapten Ayo tangkap dia Oke langsung aja kita kembangkan layar kita percepat agar waktunya nggak lama teman-teman hahaha ini waktunya udah langsung naik kali tiga ya oke siapkan meriam meriam kiri meriam kanan oke siap kita akan mengejar dia kita akan mengejar kemana kau berlari kau akan kukaramkan kau akan kukaramkan oh oh aduh dulu kelewat hmm hmm udah mau udah mau knoknya udah mau knok-knok lah kau hahaha hmm dikit lagi dia karam teman-teman hmm oke sekiranya kita sampai Yap ambil semua barangnya kemudian kita akan berlayar lagi ke kapal yang satunya nah kapalnya disini kapal dagang menuju power dari show perdagangan ya oke jadi seperti inilah cara bermain dari game ini teman-teman ya berusaha Kapten ya berusaha kabur Kapten Ayo tangkap dia mana dia jadi agar bisa berkembang teman-teman hmm kita harus sering-sering merampok kapal-kapal dagang di sekitar ya yang ada di map kita teman-teman agar bisa mendapatkan koin emas dan membeli kapal baru nantilah kita akan membeli kapal baru dan kita bisa lihat ini merek kapalnya itu adalah slope teman-teman oke sudah melihatnya dia disana kita akan melihat wow satu meriam aja di belakang karena kapal dagang ya hahaha oke kita percepat saja agar bisa tiba dengan tepat waktu ya kau akan lari kemana bro kau nggak akan bisa lari dari cengkeraman naga kau tidak akan bisa lari wow kau menembak kapal gua ya layar gua lagi yang ditembak tembak hmm 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 kenapa hmm tutup oke turunkan layar eh naikkan layar hahaha sip kapal yang satunya lagi teman-teman ya yang ada di peta ini wah langsung aja hajar hajar oh disana ya hmm 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 Tiga orang orang awak oke kita akan mempercepat teman-teman ya inilah asiknya kalau bermain game offline online ini ya Karena kita ada waktu untuk mempercepat waktunya Atau memperlambat waktunya teman-teman Jadi kalian gak akan bosan ya Karena waktu normal itu perjalanannya cukup akan lama banget Tapi karena ada waktu speed up Perjalanannya itu makin cepat lagi Yap seperti itulah Teman-teman Oke lanjut teman-teman Kita akan merampok kapal yang ini Kita akan merampok kapal yang ini teman-teman Kita akan merampok dia Kita akan merampok dia Hajar 3 meriam Pas banget kau disitu bro Yeay Oke hentikan kapal Ambil semua barang Yap sudah sampai teman-teman sudah selesai Kemudian apaan lagi nih ya Karena map barunya udah terbuka teman-teman Sudah sampai di pojokan sana nih Kami bisa lihat ya Wow cukup jauh banget sih sebenarnya itu perjalanannya ke sana Misinya tadi apaan ya Tes disini teman-teman ya Kapten anda sudah mendapat tawasan baru Waktunya mempelajari keahlian Ada banyak keahlian yang bisa dipilih Jadi baca semua penjelasannya dan pilih dengan bijak Pelajar kali terampilan pertama anda Oke thank you Oke disini ada poin-poin keahlian juga teman-teman Dan disini ada keahlian militer Keahlian berlayar Keahlian pendanaan ya Nah disini ya seperti penyelundupan barang Kemudian penjudi Baru saudagar Gubernur dan masih banyak lagi teman-teman Ketempat yang satunya lagi teman-teman ya Oke mungkin karena gua membutuhkan Apa ya Kapal penumpang aja mungkin teman-teman ya Agar bisa Ini teman-teman ya Buat hubungan baru dengan bandar Agar bisa membawa penumpang antar pelebuhan Dengan keuntungan yang tinggi Jadi karena membutuhkan uang teman-teman Jadi mungkin saya akan meningkatkan yang ini dulu tuh ya Untuk kapal penumpang Jadi saya bisa mengirim orang ke tempat Atau ke pelabuhan yang satu Dengan yang lainnya Oke Oh ya ini bisa di non-aktifkan teman-teman ya Yang kapal penumpang ini bisa di non-aktifkan Atau bisa di reset ya Itu sih tergantung dari kalian ya Oh ya masih ada satu lagi ternyata Penyelundup penjudi Saudagar apa Keterampilan saudagar membantu saat berdagang Mengurangi harga poin Beli komoditas dimanapun Semuanya satu poin ya Siap bandar Oh iya ini teman-teman ya Siap bandar Siap bandar Teman-teman gue butuh yang ini Gue butuh yang ini Oke Kita akan mengambil yang ini Karena ini cukup Cukup ini teman-teman ya Cukup Dibutuhkan banget Untuk meningkatkan pulau yang pertama kita Itu yang disana teman-teman ya Kapten jangan siasakan pulau emas Dengan mengaramkan kapal dagang Sebaiknya kita bajak saja Muat kapal anda dengan peluru grep Tembak musuh sampai menyerah Dekati dan bajak kapalnya Alihkan kru sampai kapalnya jadi milikmu Oke coba Kita bayar coinnya Disini bayar sekarang aja dulu Bola rantai ya Bola rantai digunakan untuk merobek layar Guna memperlambat laju kapal musuh Oke kita membutuhkan yang ini teman-teman Mungkin Seratus ya Oke Kita akan menjual yang ini Ini dijual semua Angela Lopez Bersedia membayar tipe coin untuk berlayar Kenapa rima teman-teman Kamu terima tawarannya Yes Ya silahkan naik Silahkan naik Napa rima Napa rima Napa rima Mana nih Oke jadi ini misi pertama kita untuk Pengantaran barang teman-teman Oh iya napa rima yang ini Oke sebelum itu Kita pergi kesini dulu teman-teman ya Kita ambil disini Bentar Oh iya ini dijual dulu Ini dijual Kemudian dijual 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 Oke Oke disini ya Gue udah sampai di Oh iya sini dulu teman-teman Kita berlayar Oke jadi sambil Ini teman-teman Sambil Kita Mengirimkan orang juga Ke tempat yang dituju Kita bisa melakukan perampokan ya Dan gimana teman-teman rasanya Kalau naik kapal bajak laut seperti ini Untuk mengantar kita ke suatu tempat teman-teman Tapi kapal itu Berhenti sejenak untuk berperang Atau melakukan perampokan Pasti Perasanya itu lebih Gimana gitu ya teman-teman Gue mau diantar Ke tempat tujuan gue Tapi Mereka mau berperang dulu Sebelum mengantar gue teman-teman ya Huh Perasanya gimana Apalagi mereka ini banyak laut Apalagi mereka ini perampok teman-teman Mereka ini pembunuh Haduh Oke kita percepat saja Pasti rasa takutnya itu besar banget teman-teman ya Si Siapa tadi Julia Lopez Eh Julia Lopez Kalau tidak salah ya Oke kita akan melakukan perampokan teman-teman disini Oh iya Sebentar Kita perlambat dulu Mana nih Nah kita bisa mengambil bola rantai teman-teman Bola rantai ini untuk menghajar Layarnya ya Agar kapal ini bisa di Dirampok sih sebenarnya Kita gak akan menenggalamkan kapal ini teman-teman Tapi kita akan merampoknya Hmm Hmm Robek Robek ya Itu Apa namanya Layarnya mereka teman-teman Hmm Jadi kapalnya udah gak bisa Berlayar ya Dia kan diam aja kayak gitu Nice Satu udah robek teman-teman Kapalnya udah berhenti Coba kita Aduh Skill gue belum diambil teman-teman Skill untuk perampokan itu Belum ada teman-teman ya Waduh sayang banget Waduh sayang banget dong Nice Kita ganti yang ini Belum gak bisa ngapa-ngapain dia Hop Wow ya Demiknya tinggi banget teman-teman Yeay Menang Oke ambil semua barang Iya Sebentar-sebentar kita ambil yang disini dulu Ta-tam Dadah 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 Ambil semua Dan saatnya Untuk mengantar si Penumpang ini Kenapa Rimaya Oke kita tinggal berlayar aja Oh ya ada serang bandar juga ya Serang bandar ini Kita bisa menguasai tempat itu ya Atau kota itu teman-teman Atau pulau itu ya Penumpang dengan sana hati Turun dari kapal Ia membayar Dengan 31 coin Oke tutup aja Ini bayar pajak dulu 15 coin Kemudian kita akan menjual Barang-barang yang Sudah kita kumpulkan tadi teman-teman Wow kita beli aja semua Eh kita jual aja semua Oh harga kan Harga gula 20 Oke gak apa-apa Sudah semua Kemudian Kita perbaiki kapalnya Kemudian teman-teman Kayaknya gue harus pulang dulu Untuk meningkatkan ini ya Poin gue 200 ya Oke Jangan berlayar aja Oke guys Sekarang kita sudah sampai Di rumah kita teman-teman ya Dan disini Reputasi dari kapten Sudah meningkat Memperkuat 1 Kita kekurangan kru disini Kita tinggal tambah aja 3 kru ya Oke kru nya udah maksimal Kemudian ini apaan Memperkuat kapal ya Tapi kita gak akan Memperkuat kapal Mungkin nanti ya Di Next video teman-teman Nah disini Yang ingin gue tunjukkan Sekarang ini Disini ada Pilihan rumah teman-teman ya Nah disini kita bisa Meningkatkan Bangunan bangunan yang ada disini Atau membangun Sebuah pabrik yang baru Seperti ini ya Penyulingan Menghasilkan room Untuk dijual Harganya 187 dolar Eh harganya 187 koin Teman-teman Kita tinggal dirikan aja Sekarang sudah mendapatkan Bangunan yang satunya Kemudian Nah disini ada Kedai juga Membuat Awak kapal tetap sedang Menghasilkan emas 10 per pekan Jadi Setiap minggu itu Kita mendapatkan Koin gratis Sebanyak 10 koin Teman-teman Dan Koin-koin ini Kita bisa meningkatkan Untuk bangunan-bangunan Yang lainnya juga ya Karena harganya 125 Gue gak cukup Kita akan mencari Bangunan yang murah Untuk didirikan Teman-teman Disini Ini ya Perusahaan dagang Telah dibuka Untuk pedagang langsung Dengan anda 5 koin emas Oke kita membutuhkan Yang ini Uang kita masih cukup Gak ya Ini apaan 165 Yang gak cukup Teman-teman 75 Penyimpanan hasil produksi Bangunan lain Oke Ini aja Cukup Jadi kayak gitu ya Teman-teman So teman-teman Cukup segini dari gue Thanks for watching Jangan lupa like Comment dan subscribe Kalau mau bermain game ini Bisa cari di google playstore Atau bisa klik aja Di link yang ada Di deskripsi video Untuk mengarahkan kalian Langsung ke google playstore Untuk mendownload Dan bermain game Ini teman-teman So jadi mungkin itu aja Teman-teman dari gue Sampai jumpa lagi Di next video And bye-bye Bye